Halo assalamualaikum Bang Bro sudah hampir berapa hari tidak bikin video Nah di sini kali ini saya mau bikin tutorial bagaimana cara membuat candik ada yang bilang candik ada yang bilang candak ada yang bilang mata kail cumi atau bisa dibilang Amre lahuk cuma melakukan ini ada pemberatnya disini aku mau bikin mata pancing cumi yang biasa digunakan para nelayan ini biasanya ditusukin nanti ditusukin dari ekor ikan ke atas ke mulut baru pakai saya pakai senet langsung ke ini nilon dari sini nah ini bahan-bahannya ini ini aku ngambil dari payung bekas biar kita gampang nyarinya kawat payung bekas ini tadi aku potong HP ikan juga ini ini aku gesek ini juga aku ratain juga ini biar nanti enak ini nusukin ke ikannya nah ini ada pancing nomor 5 15 nanti mau saya patahin ini mau saya potong ini bagian ini ya ada lem korea lem power glue bisa pakai lem korea gunting genang ah ini gue tadi ada pentil pentil sepeda ini fungsinya nanti buat masukin nanti lihat aja di video cara membuatnya jangan di skip nih pertama-tama kita patahin ini dulu pancing kita buang yang bulatnya ini nih supaya bentuknya seperti ini yang disarankan kalau ada yang gagangnya agak yang dari stainless mungkin lebih bagus anti karat tapi ya udahlah kita cobain yang ada dulu ini gunting aja dulu masukin di sini ini cara paling mudah untuk mancing cumi bang bro dan cuma kelemahannya kalau pakai pancing itu gadang payung cepat karat tapi kalau sehabis dipakai kita langsung dibersihkan tergantung pelik pemeliharaannya seperti apa itu bisa kawet juga baru kita susun tapi tapi selamat menikmati oke nah seperti ini bang bro seperti ini ini sebaiknya dilem dulu kalau langsung dikasih benang bisa juga tapi kalau saya disini akan pakai lem dulu biar untuk agak rapih ini juga bekas kemarin buat apa squid jig lemnya ini aku kasih lem dulu mamruk aduh 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 selamat menikmati terima kasih 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 oke bang bro sudah jadi mudah bahan-bahannya juga enggak terlalu mahal hemat mudah-mudahan ini bermanfaat ini untuk candi ikan ditusukin dari ekor sampai ke murut oke segitu aja video dari saya terima kasih sampai jumpa video selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih